Halo Assalamualaikum, hari ini kita akan unbox sebuah smartphone baru Nah ini barunya itu memang beneran baru ya, baru rilis banget juga Tapi tetap saya bisa beli lebih hemat tanpa harus nunggu lebih lama ya sekarang Jadi ini sudah lihat, bahkan sebelum launching sudah keluar harganya di salah satu toko Lebih murah Rp502.000, dimana smartphone ini harusnya dijual di angka Rp5.999.000 Di toko itu juga, angkanya bener keluar segitu, tapi disoret buat jadi harga diskon jadi Rp5.498.000 aja Smartphone apa? Kita buka dulu bubble wrapnya ya Ya ini adalah OPPO Reno 7Z 5G, OPPO Reno 7Z 5G Kalau pre-order dapat speaker kayaknya soundbar gitu ya, makanya besar paketnya Dan tetap dibanding harga resminya yang Rp5.999.000 Ini dijual lebih murah sama salah satu seller Rp5.498.000 ya, saya bayar Ya tambah ongkir, eh nggak, free ongkir, free ongkir Jadi udah segitu, udah semua Dan masih dapet cashback tentunya Sama dapet bonus speaker panjang gini, kayaknya soundbar ya Rino 7 DigiSound Bentar, kita akan lihat aja dulu bonusnya ini USB input, built-in battery, slim and luxury design, treble speaker, stereo effect Bluetooth ya Kemudian juga modelnya LPS1, baterainya 1200 mAh, diimpornya sama Oase ya Oase itu sekarang yang megang O-Like, namanya jadi O-Like Dan ini dia kemasan dari OPPO Reno, OPPO Reno, OPPO Reno 7 Z 5G Ketika melihat bentuknya dengan frame mengotak, saya langsung tertarik Apalagi pas lihat di seller itu harganya segitu Taruh lah beneran gitu ya, harganya Rp5.999.000 Sesuai harga resmi Itu masih lebih murah dibandingkan OPPO Reno 6 5G Yang sempat saya review setelah beli lebih murah Tapi belinya rada lama setelah launching ya Itu salah satu yang menarik tentu karena frame-nya yang kotak Kayak iPhone Nah ini juga yang membuat saya tidak ragu untuk membelinya Karena frame-nya kotak juga Bahkan ini punya kelebihan Lebih murah dan juga masih punya jack audio 3,5mm Tapi kemudian setelah launching saya baru sadar sesuatu Iya, di frame kotaknya itu kok nggak ada garis antena Jangan-jangan bukan logam ya frame-nya Nanti kita lihat Karena saya tidak mau menebak-nebak Mendingan pegang langsung dan kita lihat Apakah frame-nya logam atau tidak Kalau bukan logam, rada disayangkan Kenapa? Karena pasti feels premiumnya berkurang Oke, ini isi di dalam paket penjualannya Tidak dapat headset ya Kali ini Ini adalah kabel charging-nya USB Type-A, Type-A, Type-C, Type-C Warna putih aksennya dan ini kabel charger-nya Tadi dilihat di sisi depan smartphone-nya memang Fast charging-nya hanya 33W ya Betul? Super Vogue Jadi nggak nyampe 65W Kayak di OPPO Reno6 5G Mungkin teman-teman juga udah ngeliat di channel lain Kalau salah satu kelebihannya adalah Kamera belakangnya itu punya ring Yang bisa menyala Termasuk saat ada notifikasi masuk ya Uh, kece Jadi si kamera belakangnya itu Yang dua itu menonjol Yang ini nggak, yang satu Dan LED flash-nya juga Tidak menonjol ya Tidak dalam kamera bump Kamera bump-nya benar-benar buat kamera yang dua itu aja Dan ada lampunya Tipis banget Oh, apa ya ini ya bahannya Kayaknya sih Dan di sini ada sambungan nih Kalau sambungan gini biasanya bukan logam Sambungan itu biasanya dari cetakan plastik ya Tapi feels-nya Solid banget Dan tipis banget juga Frame kotaknya mantap Ya, saya belum bisa menentukan Tapi kemungkinan besar Ini adalah Frame-nya Polikarbonat atau plastik ya Karena suhunya tidak terlalu dingin Tidak ada garis antena Tapi kerasnya solid Mantap sih Jadi tidak menjadi menyesal ya Saya Walaupun misalkan ini Ternyata bukan logam Tapi feels-nya Se-solid logam Atau yang tahu Yang udah tahu Frame-nya terbuat dari apa Boleh komen juga ya Karena saya masih bertanya-tanya sih Kalau ngeliat dari cirinya Yang tidak ada gas antena Dan suhunya tidak terlalu dingin Ini bukan logam Sementara back cover-nya Saya juga belum tahu Ini kaca atau plastik Kalau dipegang ini sih Kayaknya plastik Tapi karena finishing-nya matte Dan warna hitamnya juga Kelihatan kalem Tidak masalah juga sih Kece tetap ya Sementara di sisi atas Kita lihat ada Noise cancellation microphone Di sisi kanan Ada tombol power Di sisi kiri Ada tombol volume up Dan volume down Serta sim tray-nya Kita akan buka Oh iya Kayaknya ada yang belum saya buka ya Ini dia Kayaknya si tray ejector-nya disini Dan ya Dapet Softcase Dengan Pinggirannya Yang Smoke Atau Frost 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 ya Dan ada logo Oppo-nya disitu Mantap Kemudian ini Sim tray ejector-nya Lalu ada Petunjuk penggunaan Serta kartu garansi Ya sudah disobek ya Sama cellernya Serta data Oppo Service Center Di kota besar Dan dapet Perdana Telkomsel juga Kita buka dulu Sim tray-nya Buat lihat Ya Jadi dual sim-nya hybrid ya Jadi kalau mau pakai microSD Berarti Cuma bisa single sim Ini storage-nya 128 Tidak ada varian lain Sementara ini Jadi buat yang gak cukup 128 Harus pikir-pikir Buat mengorbankan SIM card kedua Dan di sisi bawah Ada jack audio 3,5mm Microphone Port USB Type-C Dan speaker grill Berupa 3 buah lubang Saya juga belum tahu Apakah ini stereo Speakernya Yang Oppo Reno6 5G Seingat saya enggak deh Apa stereo ya Saya lupa Pokoknya kalau yang belum nonton Silahkan simak review Oppo Reno6 5G Yang udah pernah saya buat Di card di kanan atas Saya akan setup dulu Smartphone-nya Nanti kita kembali ya A few moments later Oke sudah masuk ke home screen Dan ini layarnya Super AMOLED ya Atau AMOLED aja Yang jelas Ada in display Fingerprint scanner-nya Dan instant juga ya Respon-nya Sudah menggunakan ColorOS 12 Yang artinya Menggunakan Android 12 juga About device-nya disini Android Eh Saya salah ternyata Android-nya masih Android 11 Padahal Oppo Reno6 udah dapet Yang ColorOS 12 Android 12 Kalau ini masih Android 11 ya Cukup disayangkan Tapi ini Menggunakan Snapdragon Qualcomm Snapdragon 695 5G Octa-Core RAM-nya 8GB Plus 5GB Tuh Maksimal plus 5GB ya Extended RAM-nya Ada juga disini Kemudian dipunya Bokeh Flare Portrait 33W SuperVOOC 4500mAh Large battery Baterainya 4500mAh RAM-nya 8GB Plus 5GB Dan ada TUF SUD 36 bulan Fluency Certification Apa itu ya Saya belum tahu apa Tapi dapat sertifikasi Masalah fluency Fluency itu berarti Lancar ya Tetap lancar setelah 36 bulan Nah storage-nya Ketika pertama Menyala Ini belum konek ke Wifi ya Terpakai 24,5GB Berarti Free-nya 103,5GB Saya udah konek ke Wifi Dan kita akan Lihat Apakah dapet Software update Atau tidak Barusan masih Februari Security patch-nya ya Version up to date Android 11 masih Kameranya kita Lihat sedikit Kemarin OPPO Reno6 5G Kameranya saya nilai Bagus Kalau ini Zoom-nya bisa sampai 5 kali Tapi digital Sepertinya Kalau ultra wide Eh Serius Nggak ada Nggak ada ultra wide Hmm HP 6 juta Kurang seribu Nggak ada ultra wide Tapi serius Nggak ada ultra wide Ini Airy Touch Dan ini adalah Google Lens Aspek rasio 64MP Kameranya Oh iya Sekalian saya mau Nunjukin spek lengkapnya ya Masalah kamera Dan lain-lainnya Kalian saya belum tahu juga Belum hafal Untuk spek kameranya Dan more Ada Pro Extra HD Panorama Sticker Macro Text scanner Dual view video Slow motion Dan time lapse Kalau macro disini ya Jadi jangan-jangan Lensanya adalah Wide Macro Sama bokeh Tidak ada Lensa ultra wide Itu cukup disayangkan sih Ini adalah kamera depannya Pakai pancol Dan ya Layarnya sudah pakai Anti gores bawaan ya Saya lihat di beberapa video Yang sudah naik Pada bahas Ini masalah dagunya Dagunya kayaknya tebal banget Mungkin kalau dibandingkan Sama OPPO Reno6 5G kemarin Ya Lebih tebal Dan buat perekaman video Kamera depan sampai Full HD Kemungkinan 30 fps Sementara kamera belakang Full HD juga Dan tidak ada 4K Dan tidak ada Frame rate 60 fps ya Bentar Takutnya saya salah Iya Tidak ada pemilihan lain lagi Sip Jadi perekaman videonya Sampai Full HD 30 fps aja Depan belakang Dan tidak ada Kamera ultra wide Night mode ada Ya oke Itu dia Sebetulnya Saya sudah Mau bilang Saya tidak jadi kecewa Masalah Materi Atau Buildnya Karena walaupun ini Bukan logam Tapi terasa Tetap premium 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 Pertamax Tapi ternyata Kameranya Saya baru tahu Kalau ini Tidak ada lensa Ultra wide Kalau melihat Fisik dari lensanya Juga iya Ini lensa wide Yang dua kecil Kemungkinan makro Sama Portrait Atau bokeh doang Cukup disayakan Tidak ada lensa Ultra wide Dan juga Perekaman video Cuma sampai Full HD 30 fps Entah itu Dari masalah Image sensornya Atau masalah Prosesornya Kalau prosesor 5G sih Harusnya ya Berarti kan Prosesor yang terbaru Baru nih Dan juga Di level harga Mid to high Mid upper Upper mid Masa sih Nggak dapat 4K Dan masa Nggak dapat Perekaman video 60 fps Itu aja sih Paling Masukkan di awal Semoga nanti Siapa tahu Hadir melalui update software Dan ya Softwarenya juga ini Masih Android 11 Ya sedikit banyak sih Sebetulnya Saya beli smartphone ini Karena kangen Sama OPPO Reno6 5G Tapi Ada beberapa hal Yang menurut saya Tidak Mampu mengejar Ekspektasi saya Karena ekspektasi saya Di Tetap sih Ini adalah penerus OPPO Reno6 5G Tapi memang bukan Namanya ada Z Ada Z Ada Z Itu sepertinya memang Levelnya di bawah Yang number doang Tapi cuma Ini saat ini Yang framenya lurus Dan Punya Apa ya Punya kelebihan Mungkin di ring light Kamera Itu Kosmetik iya Tapi sebetulnya fungsional Juga iya ya Buat Tunjukin kalau ada notif Walaupun ini kayaknya sih Ada always on display deh Jadi Bisa ditaronya Menghadap layarnya ke atas Kalau di meja ya Jangan kebalik Kalau kebalik sih Baru kelihatan ring lightnya Tapi Ada always on display Ngapain Sip Tunggu aja reviewnya kali ya Siapa tau Temen-temen tertarik juga Kalau misalkan Udah pengen beli dari sekarang Linknya ada di deskripsi video Sorry kalau suara saya Rada beda Pertama micnya baru Dari Salam Onik Terima kasih udah kirim Yang kedua Dingin Cimahi Ini rada bindeng Padahal siang hari ya Tapi memang Dari tadi dingin terus Gitu aja kali ya Unboxing OPPO Reno 7 OPPO Reno 7 OPPO Reno 7Z 5G Versi lebih murah 500 ribu Sama-sama pre-order Sama-sama dapet bonus Speaker tadi Cuma bedanya Ini Repack Karena diambil Kartu garansinya ya Tapi yang jelas Saya suka Ininya Soft case-nya Keren Kayaknya yang baru deh Sekeren ini Kecuali yang Reno 1 dan 2 Yang memang keren-keren juga ya Case-nya Oke Seperti itu penampakan Dengan case-nya Ada OPPO-nya disitu Mantap Nantilah kita lihat Di video review Bagaimana penilaian Akhir saya Terhadap smartphone ini Mungkin saya nunggu juga Semoga Dapat Android 12 Segera Biar masalah privacy Lebih baik lagi Di Android 12 Gitu aja Mungkin video unboxing-nya Thanks for watching Dari kota Cimahi Gue membuat nundur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax